Ia pemirsa bahasa kejadian sopir travel asal Kuala Tunggal yang dibuduh bahkan dirampok. Terkait hal ini, posek KSKP bagi pau para agen loket maupun para sopir travel untuk lebih jelih memilih dan membawa penumpang, terkhusus para penumpang dari Pelabuhan Roro Kuala Tunggal. Hal ini ditegaskan langsung oleh kaposek KSKP AKP Bampang Sustio. Kejadian sopir travel maknur asal Kuala Tunggal menyisakan kesedihan bagi pihak keluarga dan dari kalakan para sopir travel di Kuala Tunggal. Sebab sosok maknur semasa hidup merupakan sosok sopir bersahaja dan rapah dengan penumpang, begitu pula dengan teman seprofesinya. Terkait kejadian tersebut, kaposek KSKP AKP Bampang mengimbau kepada para sopir travel, baik yang tergabung dengan loket atau tidak. Diharapkan tetap joli dan berhati-hati dalam memilih serta membawa penumpang. Pastikan penumpang jelas naik turun atau tujuannya ke badan, terkhusus para penumpang yang turun dari Pelabuhan Roro Kuala Tunggal. Antisipasi sedini mungkin sangat diharapkan bagi para sopir travel tujuan Tunggal Jambi, dengan harapan kejadian serupa tidak kembali terjadi, dan menipa para sopir travel, terkhusus sopir travel di Kuala Tunggal. Jangan tergior dengan cataran atau rental dengan bayaran mahal. Sebab keselamatan lebih diutapakan, ketimbang harus memilih bayaran besar cataran atau rental. Berapa, ya, jadi pas kejadian kemarin itu, kami mengimbau kemampuan dari Pusat KSKP, mengimbau selalu lebih waspada dengan hati. Memilih calon penumpang, apalagi yang lama cataran, tolong benar-benar di pelitin, apalagi dengan iming-iming, dengan jumlah bayaran yang cukup tinggi. Nah, ini perlu-perlu diwaspadai. Terus, terhadap penumpang juga, kalau tidak kita harus selektif, minimal kalau tidak kita mengetahui identitasnya, ya, kan, nomor HP, KTP, kalau ada. Jadi, kalau ada apa-apa, kita bisa menelusuri dengan cepat. Masuk nomor handphone yang menyewa juga. Nah, minta nomor HP-nya, itu informasikan kepada loket, warga, atau apa. Jadi, kalau ada apa-apa, kan, bisa tahu siapa yang menyewa, merental kendaraan tersebut. Nah, intinya itu tadi. Jadi, harus selalu waspada dan hati-hati, jangan tergiur dengan calon penumpang, apalagi dengan iming-iming yang, dengan upah yang besar, ya. Nah, harus selektiflah. Selama ini, selalu tetap bersiap-siaga. Pelakon pengawasan terhadap kapal yang datang, penumpang berikut. Sementara itu, Koordinator Penyeberakan Pelabuhan Roro, Buala Tungkel, Abdi, mengatakan, sejauh ini, pihak Pelabuhan Roro telah bekerja sesuai SOP standar pelabuhan, terkhusus dalam pengecekan dan pengawasan baik keberangkatan penumpang dari Tungkal menuju Patam maupun penumpang dari Patam menuju Tungkal. Bahkan di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal, turut dilengkapi CCTV pelabuhan. Untuk SOP kita di Pelabuhan Penyeberakan Roro Kuala Tungkal, untuk kedatangan kapal, setiap kedatangan kapal sudah ada petugas bersama yang diintansi oleh SKP maupun B. Cukai, maupun itu tumbuhan hewan dari karantina, maupun itu dari keselamatan BBTD. setiap kedatangan kapal itu semua gabungan ada di tempat dulu. Baru kita bongkar penumpang yang datang dari Patam. Terus terkait dengan keamanan di Pelabuhan Roro, termasuk CCTV yang ada di Pelabuhan Roro, semua aktif sehingga kejadian kemarin yang praduga itu terekam di CCTV-an di Pelabuhan Roro. Berarti sejauh ini untuk ini sesuai SOP semua lah Bang? Ya, kita di Pelabuhan Roro sesuai berjalan dengan SOP. Setiap kedatangan kapal, datang dulu semua petugas intansi yang berada di Pelabuhan ini, baru kita bongkar, di cek satu-satu terkait dengan barang bawa A. Walaupun nanti penumpang ada bawa sajam, itu nanti terdeteksi di istri, di B. Cukai. Oke, dengan adanya kejadian ini Bang. Untuk diketahui, Sabtu-Subuh jenazah almarhum Matnur telah disolatkan dan langsung dikebumikan oleh pihak keluarga di makam TPU Berkah. Surya Kurniawan, Cik TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!